Kemeluk Kerajaan Mancu Jilid 12 Ah, aku tertidur ketika Wong Ho Sian Li ditolong dan dikeluarkan oleh bocah ini Sekarang dia yang meloloskan Wong Ho Sian Li telah kutangkap kata kakek itu Sama sekali tidak merasa menyesal karena dia yang sudah tua tidak begitu mementingkan tentang rencana Pangeran Cukyong Dia datang ke kota raja hanya sebagai utusan Jenderal Wusem Kwei untuk membantu murid keponakannya, yaitu Lam He Chin Jin Mendengar bahwa ada orang telah meloloskan Wong Ho Sian Li dari tawanan, dan orang itu kini sudah tertangkap Pangeran Cukyong bertanya, marah Mana si Jahanam yang telah membuat lolosnya Wong Ho Sian Li Go Beng Kui Ong sambil menyeringai menudin ke arah dalam kamar tahanan Itu dia orangnya keparat, biarku bunuh dia Pangeran Cukyong sudah mencabut pedangnya, hendak menyuruh buka pintu kamar penjara karena dia ingin melampiaskan kemarahannya kepada orang yang telah mengeluarkan Wong Ho Sian Li dari tahanan Eit, nanti dulu, Pangeran Jangan bunuh di Ang Go Beng Kui Ong mencegah dan berdiri menghadang di depan pintu kamar penjara Pangeran Cukyong menjadi marah sekali dan Lam He Chin Jin juga khawatir akan es ikat Susyoknya, paman gurunya, yang sudah tua renta dan suka bersikap ugal-ugalan tanpa pandang bulu itu Susyok, mengapa Susyok melarang Pangeran Cuk untuk membunuh orang muda itu? Bukankah dia telah bersalah besar membebaskan Wong Ho Sian Li yang menjadi tawanan penting Lam He Chin Jin menegur paman gurunya? Ho Ho Ho, engkau tidak tahu, Chin Jin Kau tahu siapa pemuda ini? Dia ini murid In Byang Sian Kou, cucu murid Mendiang Bu Beng Kiam Sian Kau ingat mereka itu dahulu? Adalah sahabat-sahabatku Sekarang aku dapat menangkap murid In Byang Sian Kou Ini merupakan senjata baik sekali untuk memaksa ia suka membantu Raja Wul Sam Kwei Nah, amat menguntungkan, bukan? Kalau dibunuh begitu saja, apa untungnya bagi kita? Pangeran Cuk Yong, hati boleh panas, akan tetapi kepala harus tetap dingin sehingga dapat berpikir dengan baik Kita pertimbangkan untung ruginya Aku tetap mempertahankan hidup pemuda ini karena aku mengharapkan gurunya akan mau mendukung Raja Wul Sam Kwei yang membutuhkan banyak bantuan tenaga orang sakti Lam He Chin Jin tersenyum esam Tentu saja dia maklum bahwa alasan yang dikemukakan paman gurunya itu walaupun ada benarnya namun sesungguhnya bukan itulah tujuannya Dia tahu bahwa dahulu paman gurunya itu pernah tergila-gila kepada In Byang Sian Kou dan pernah merayu dan berkali-kali meminang janda muda cantik itu untuk menjadi istrinya Akan tetapi In Byang Sian Kou sudah mengambil keputusan untuk menjanda selama hidupnya, maka bujuk rayu dan pinangan itu ditolaknya Kini agaknya Ngol Beng Kui Ong yang sudah berusia 80 tahun lebih, makin tua semakin bergairah Dan agaknya hendak mempergunakan murid In Byang Sian Kou yang ditawannya untuk memaksa janda itu mau menjadi istrinya Pangeran Cuk Yong menjadi marah dan kecewa sekali Wong Ho Sian Li bebas dari tahanan dan tentu akan menimbulkan banyak kesulitan baginya Biarpun dia merasa marah dan benci sekali kepada pemuda yang telah membebaskan Wong Ho Sian Li Namun nih lihat Ngol Beng Kui Ong berkeras tidak membiarkan pemuda itu dibunuh, dia pun tidak berani mendesak Akan rugi sekali kalau dia bentrok dengan kakek tua renta yang sakti itu Pula, tidak begitu penting artinya baginya kalau pemuda itu dibunuh ataukah tidak Yang terpenting sekarang dia harus membuat rencana secepatnya untuk menguasai keadaan sebelum Wong Ho Sian Li membuat kesulitan baginya Maka dengan muka masih merah karena marah dan mulut bersungut-sungut Pangeran Cuk Yong memberi isyarat kepada para pembantunya untuk mengadakan perundingan di dalam kamar rahasia Sekali ini, dia membuat pertemuan terakhir, maka dia mengundang semua pendukungnya Selain para pembantu tetapnya, yaitu Tio Kuhan dan Yeu Kok Lun Dan para pendukung tetap, yaitu para utusan Jenderal Wusem Kui Seperti Lem He Chin Jin, Ang Monio Chu Yei Hong, Mong Lai orang Mongol yang membantu Wusem Kui Dan Nigo Beng Kui Ong, juga hadir pula para panglima dan pejabat tinggi yang sudah dapat dipengaruhi Pangeran Chu Kiong yang kini menggunakan tekpai yang dirampasnya dari Wong Ho Sian Li Dengan tekpai itu, banyak panglima dan pejabat tinggi tertarik dan terbujuk olehnya Dalam ruangan rahasia yang tertutup itu kini dipenuhi mereka yang mengadakan perundingan dengan serius Dipimpin oleh pangeran Chu Kiong yang penuh semangat dan berapi-api Kita harus bertindak sekarang juga atau akan terlambat dan tidak akan ada kesempatan lagi Tekpai berada di tanganku dan dengan tekpai ini aku dapat bertindak atas nama Kaisar, ayahku Sedangkan Kaisar baru belum diangkat, berarti aku memiliki kekuasaan mutlak Para pejabat tinggi tentu akan tunduk kepada pemegang tekpai Sekarang aku hendak bertanya, bagaimana ketiga Chiang Kun, apakah kalian bertiga sudah mempersiapkan pasukan kalian dan setiap saat sudah siap untuk mengepung istana dan menguasainya Berkata demikian, pangeran Chu Kiong memandang kepada tiga orang panglima perang yang terbujuk olehnya dan menjadi pendukungnya Tentu saja dengan janji akan mendapatkan kedudukan yang jauh lebih tinggi kalau pangeran Chu Kiong kelak menjadi Kaisar Kami sudah siap, pangeran serentak mereka menjawab Bagus Goi Chiang Kun, bagaimana hasil penyelidikanmu tadi? Apa yang dilakukan pangeran Bo Hun Ki dan di mana adanya pangeran Kang Sitanya pangeran Chu Kiong kepada panglima yang ditugaskan sebagai kepala para penyelidik Menurut hasil penyelidikan para anak buah yang kami sebar di mana-mana, tidak tampak banyak gerakan oleh pangeran Bo Hun Ki Pangeran mahkota Kang Si masih berada di sana dan semua kegiatan juga dilakukan di sana Istana masih sepi dan kabarnya, sebelum terjadi pelantikan Kaisar baru, maka pangeran Kang Si masih akan tinggal bersama pangeran Bo Hun Ki Para panglima yang setia kepada Kaisar juga belum kelihatan mengadakan persiapan apapun Jadi menurut hamba, saat ini memang tepat dan baik sekali apabila paduka membuat gerakan yang pasti akan berhasil baik selagi pihak musuh sedang lengah Bagus! Sekarang, aku ingin mendengar pendapat Lan Hai Chin Jin, bagaimana langkah yang sebaiknya harus kita ambil Hem, pangeran, pada saat ini, kerajaan sedang kosong, belum ada Kaisar baru, maka memang saatnya paling tepat untuk bergerak Satu-satunya yang menjadi penghalang bagi pangeran untuk dapat naik tahta hanyalah pangeran Kang Si Akan tetapi pangeran itu masih kecil, jadi bukan dialah yang menjadi penghalang terbesar, melainkan pelindungnya dan pendampingnya, yang bukan lain adalah pangeran Bo Hun Ki Maka, sebaiknya pangeran mengerahkan semua kekuatan untuk menyerbu ke gedung pangeran Bo Hun Ki dan membinasakan semua keluarga dan pengikutnya, termasuk Wong Ho Sian Li Saya setuju sekali dengan pendapat Lan Hai Chin Jin, kata Tio Kuan Si Tinggi Kurus Muka Pucat Terutama sekali Wong Ho Sian Li, kita harus sekali ini dapat membunuhnya Tidak ada gunanya menawannya hidup-hidup, lebih cepat ia tewas lebih baik Memang tepat sekali, kata Ye U Kok Lun yang pendek gemuk Gadis itu berbahaya sekali dan kiranya setelah ia pernah kita tawan, tidak akan mudah lagi menawannya karena ia tentu akan berhati-hati Maka sebaiknya digunakan siasat yang cerdik Bagaimana kalau kita tangkap ayahnya? Pangeran Chi Wan Kong seorang lemah, kalau kita dapat menangkapnya, saya kira Wong Ho Sian Li dapat kita tundukkan, bagus, bagus Semua usul itu baik sekali dan harus segera dilaksanakan Dan sekarang, apakah ketiga Chiang Kun sudah membuat rencana apa yang akan dilakukan dan sudah membagi tugas kepada pasukan masing-masing pangeran? Kami bertiga telah membagi-bagi tugas Tiga pasukan kami sudah kami rencanakan untuk bergerak sebagai berikut Pasukan pertama akan menghadang di pintu gerbang dan mencegah masuknya pasukan dari luar kota raja yang hendak membela pangeran mahkota Pasukan kedua kami perbantukan usaha penyerbuan ke gedung pangeran Bohun Ki dan menghancurkan semua kekuatannya Kemudian pasukan kedua membantu pasukan ketiga yang mengepung istana dan kemudian menyerbu setelah saatnya tiba Yaitu kami menunggu komando dari pangeran, pangeran Chu Kiong menggosok-gosok kedua tangannya dengan wajah girang Dia seolah sudah yakin bahwa usahanya pasti berhasil Bagus, sekarang kita tentukan rencana gerakan besok pagi-pagi sekali seperti berikut Malam ini, Kui Chiang Kun harap bekerja keras memata-matai semua gerakan di gedung pangeran Bohun Ki dan di istana Sehingga kalau terjadi perubahan kita dapat mengetahui gerakan mereka Juga malam ini, ketiga pasukan harus sudah dapat menyusut dan siap di tempat masing-masing Yaitu di pintu gebang, di dekat gedung pangeran Bohun, dan di dekat istana Jangan membuat gerakan mengepung lebih dulu karena gerakan itu dapat menarik perhatian orang Kemudian, begitu ada tanda ayam berkokok, pasukan kedua membantu kedua lociam Pualam Hai Chin Jin dan Inggo Beng Kui Ong Sobat Mong Lai, dan para perwira penyerbu istana pangeran Bohun Ki Membasmi semua yang melawan termasuk pangeran Bohun Ki dan pangeran Kang Si Sementara itu, Tio Kuhan dan Ye U Kok Lun lebih dulu membawa dua losin prajurit pergi menangkap pangeran Chi Wan Kong Sehingga kalau dalam pertempuran di istana pangeran Bohun Ki itu Wong Ho Sian Li mengamuk Kalian dapat memaksa ia menyerah dengan memperlihatkan ayahnya yang disandera Kemudian, kalau pasukan pertama ternyata tidak menemui pasukan kerajaan yang akan masuk Mereka harus cepat pergi ke istana dan membantu pasukan ketiga yang mengepung istana Nah, kalau ada pertanyaan, silakan ajukan sekarang karena ini merupakan perundingan terakhir Setelah merundingkan rencana pemberontakan mereka secara rinci Perundingan itu ditutup karena semua orang harus membuat persiapan malam itu juga Setelah semua meninggalkan ruangan rahasia itu Sebagian para panglima dan pejabat tinggi pulang ke tempat tinggal masing-masing Dan para pembantu atau pengawal kembali ke kamar masing-masing yang disediakan untuk mereka dalam isana itu Pangeran Chu Kiong berjalan menuju kamarnya bersama Ang Mo Nio Chu Ye I Hong Akan tetapi ketika Ye I Hong hendak menuju ke kamarnya sendiri Tangannya dipegang pangeran Chu Kiong Nio Chu, malam ini engkau harus menemani aku Besok merupakan hari penentuan dan malam ini aku ingin menikmatinya Siapa tahu merupakan malam terakhir pula bagiku Ih, mengapa bicara begitu? Pangeran Aku ingin tidur, harus siap dan mengasuh agar besok pagi dapat mengerahkan tenaga sepenuhnya Marilah, Nio Chu, engkau tidur di kamarku saja Pangeran, biarkan aku sendiri saja Ang Mo Nio Chu Ye I Hong menarik tangannya yang dipegang Akan tetapi pangeran itu tidak mau melepaskannya Nio Chu, apakah engkau tidak cinta lagi pada aku? Bukankah kita saling mencinta? Ingat, kalau aku berhasil, engkau pun akan mendapat kedudukan tinggi di istanaku Di dalam hatinya Ye I Hong tersenyum mengejek Cinta Tak pernah ada rasa cinta menyelinap dalam hatinya Hatinya sejak kecil sudah dijejali dan dipenuhi bibit kebencian terhadap pria Sehingga kini yang ada hanya perasaan benci Kalau ia mau berdekatan dengan pria yang muda dan tampan Ini sama sekali bukan cinta Melainkan hanya nafsu berahi belaka Akan tetapi biarpun setelah beberapa lamanya menjadi kekasih pangeran Su Kiyong Dan ia mulai merasa bosan Ia menahan diri dan tidak mau memperlihatkannya Kinipun ia terpaksa mengalah Bukan karena ada rasa sayang terhadap pangeran yang ia tahu Bukannya cinta kepadanya Melainkan hendak memanfaatkannya Melainkan karena demi memenuhi tugasnya sebagai utusan Jenderal Wuse Mkwi Tidak ada seorang pun laki-laki di dunia ini yang pernah dicintanya dengan kasih yang murni Bahkan Yei Hang tidak pernah merasakan kasih sayang antara dirinya dan ayah kandungnya Yang telah tewas terbunuh oleh ibu kandungnya sendiri ketika ia berusia satu tahun Gurunya sendiri, Lam He Chin Jin Yang telah mendidiknya sejak ia berusia sepuluh tahun Juga hanya ia taati dan ia hormati sebagai guru tanpa ada rasa sayang seorang murid kepada gurunya Dan hal ini hanya karena gurunya itu seorang laki-laki Kalau ada laki-laki yang benar-benar ia bela Bukan lain adalah Jenderal Wuse Mkwi Sejak kecil telah tertanam dalam lubuk hatinya bahwa Jenderal Wuse Mkwi adalah seorang pahlawan besar Yang gagah perkasa, setia kepada tanah air dan bangsa, dan yang ia junjung tinggi Untuk tokoh yang sudah tua itu, Ang Moni Ocu siap untuk berkorban nyawa sekalipun Justru karena rasa bakti dan sayangnya kepada Jenderal Wuse Mkwi Maka Ye I Hong membantu pangeran Chu Kiong dengan sungguh hati Bukan demi keberhasilan pangeran itu Melainkan demi kemenangan dan keberhasilan Jenderal Wuse Mkwi Melihat itu setelah melayani pangeran Chu Kiong dengan hati muak Karena memang sudah bosan dan terpaksa Ye I Hong dapat membujuk pangeran itu untuk menitipkan Tek Pai Tanda kekuasaan dari mendiang Kaisar Sunci yang dirampas dari Wong Ho Sian Li itu kepadanya Tek Pai itu merupakan bukti terpenting bagi Paduka Demikian Ye I Hong membujuk Dengan Tek Pai di tangan, setidaknya Paduka memiliki kekuasaan yang disegani sebagian besar para pejabat kerajaan Apalagi sebelum ada Kaisar baru Maka, amat berbahaya kalau Paduka pegang sendiri Juga kalau Paduka sembunyikan, bisa saja diambil atau dicuri orang Maka, kalau Paduka percaya kepada saya Bagaimana kalau diam-diam Paduka titipkan kepada saya? Tidak akan ada yang menyangka sehingga saya dapat menyelamatkan Tek Pai itu Dan tidak sampai dirampas atau dicuri orang Pangeran Chu Kiong menganggap usul itu baik sekali Maka pada keesokan harinya pagi-pagi sekali setelah mereka mandi dan berganti pakaian Tek Pai itu sudah berada di balik ikat pinggang Ang Monil Chu Ye I Hong Tentu saja tujuan Ye I Hong menyimpan Tek Pai itu sama sekali bukan untuk kepentingan Chu Kiong Melainkan untuk kepentingan Jenderal Wu Sam Kiong Ia mengharapkan barangkali tanda kekuasaan dari Kaisar itu akan dapat berarti penting sekali bagi junjungannya di secuan Terutama sekali kalau rencana pemberontakan Pangeran Chu Kiong sampai menemui kegagalan Wang Ho Sian Li Chiu Tian Hwa merasa menyesal sekali bahwa ia terpaksa harus pergi meninggalkan tempat tahanan di istana Pangeran Chu Kiong Meninggalkan pemuda tampan Gagah yang telah membebaskannya dari tahanan tanpa dapat menolongnya Di tempat tinggal Pangeran Chu Kiong terdapat banyak prajurit pengawal Walaupun hal ini bukan merupakan bahaya bagi seorang yang memiliki kelihayan seperti pemuda yang membebaskannya itu Namun di situ ada pulang Gobeng Kui Ong yang sakti Mungkinkah pemuda itu mampu menyelamatkan diri dari mereka? Akan tetap ti, ada dua hal yang memaksa Wang Ho Sian Li pergi meninggalkan pemuda itu Walaupun tindakannya ini mendatangkan penyesalan yang mendalam kepadanya Pertama pemuda itu yang mendorong ia agar pergi melarikan diri dengan mengatakan bahwa ia harus cepat menemui ayahnya Dan yang terpenting menyelamatkan Pangeran Mahkota Kedua, kalau ia nekat mengamuk untuk membantu pemuda itu meloloskan diri Kemudian ia tertangkap pula karena lihainya kakek yang seperti mayat hidup itu Lalu bagaimana dengan tugasnya melindungi Pangeran Mahkota? Demikianlah, dengan hati merasa menyesal sekali Terpaksa Tian Hwa meninggalkan istana Pangeran Su Kiong dan cepat ia kembali ke gedung ayahnya Pangeran Ciu Wankong Ayah ia melompat ke ruangan dalam di mana ayahnya sedang duduk termenung Pangeran Ciu Wankong baru saja kembali dari menghadiri persidangan dalam istana di mana Pangeran Bo Hun Ki memutuskan untuk menunda persidangan Karena Wong Ho Sian Liang menjadi terdakwa pembunuh Pangeran Leng tidak dihadirkan di situ Pangeran Ciu termenung dan diam-diam dia merasa khawatir sekali akan nasib puterinya yang menjadi tawanan Pangeran Su Kiong yang jahat dan kejam Ketika mendengar panggilan itu dan melihat berkelebatnya bayangan Wong Ho Sian Liang tiba-tiba sudah berada di ruangan itu Dia melompat berdiri Tian Hwa saking girangnya, Pangeran Ciu Wankong merangkul puterinya Tian Hwa juga merasa terharu karena ia dapat merasakan rangkulan ayahnya yang penuh kasih sayang itu Ayah ia pun merangkul dengan hati terharu Pangeran Ciu Wankong melepaskan rangkulannya dan menyuruh puterinya duduk Terima kasih kepada Tuhan, engkau dapat pulang dengan selamat, anakku Nah, ceritakan bagaimana engkau dapat meloloskan diri dari cengkeraman Pangeran Su Kiong yang jahat itu dan apa yang telah terjadi Ayah, aku telah difitnah oleh Pangeran Su Dia yang membunuh Pangeran Leng, menggunakan Pek Hwa Ciam milikku yang telah dirampasnya setelah mereka merobohkan dan menangkapku Sudah kami duga hal itu, Tian Hwa Akan tetapi bagaimana terjadinya? Ceritakan selengkapnya, aku ingin sekali mendengar apa yang terjadi Tian Hwa lalu menceritakan apa yang ia alami ketika ia mengunjungi Pangeran Leng Kok Cun Di mana telah terdapat Pangeran Su Kiong dan para jagoannya yang lihai sehingga ia ditawan mereka dan difitnah sebagai pembunuh Pangeran Leng Padahal yang membunuhnya adalah Pangeran Su Kiong sendiri Pedang, Pek Hwa Ciam, dan Tek P Pemberian Kaisar dirampas Lalu aku dimasukkan kamar tahanan Dijaga oleh Godeng Kui Ong yang amat sakti dan para prajurit yang asyap dengan panah mereka mencegah aku melepaskan diri dari tahanan Ah, masih baik nasibmu engkau tidak dibunuh Pangeran yang jahat itu Anakku, mereka tentu masih menganggap aku berguna maka mereka tidak atau belum membunuhku, ayah Mereka merasa menang karena dapat memfitnahku dengan membunuh Pangeran Leng Akan tetapi, bagaimana engkau dapat meloloskan diri, Tian Hwa? Tadi muncul seorang pemuda yang merobohkan para prajurit dan dia membebaskan aku dari kamar tahanan dengan menyamar sebagai seorang prajurit Ah, pemuda yang tampan gagah itu? Dia sihanbu sihanbu ya, dia sudah datang berkunjung ke sini Dia mengaku bernama sihanbu, murid dari Im Yang Siankou di Bengsan Kemunculannya membawa banyak kabar yang demikian baiknya sehingga sulit dipercaya Anakku kabar apakah, ayah kebahagiaan pertama yang dibawanya tentu saja dengan tindakannya yang telah membebaskanmu dari tahanan Pangeran Cukyong Dan kabar kedua yang membuat kita patut bersyukur kepada Tuhan adalah bahwa Cui Eng, masih hidup dan gurunya, Im Yang Siankou, mengetahui di mana adanya, suara Pangeran Ciuan Kong kini mengandung isak tangis Cui Eng, ibuku Tehian Hwa setengah menjerit Ibu, ibu, ibuku masih hidup ia bangkit dan merangkul ayahnya Ayah dan anak kembali berangkulan dan kini keduanya menangis Benar, anakku, menurut sihanbu, gurunya yang bernama Im Yang Siankou mengatakan bahwa Cui Eng, ibumu masih hidup dan ia tahu di mana kini ibumu berada Tiba-tiba Tian Hwa melepaskan pelukan ayahnya Ayah, sekarang juga aku akan pergi ke Beng San, mencari Im Yang Siankou dan bertanya kepadanya di mana adanya ibuku nanti dulu Tian Hwa, engkau tidak boleh pergi sekarang ini Kenapa, ayah? Apakah ayah sudah lupa kepada ibu dan ayah tidak lagi mencinta ibu maka tidak ingin aku mencari ibu bukan begitu Tehian Hwa Akan tetapi, engkau harus dapat menentukan mana yang paling penting untuk dilaksanakan paling dulu Ibumu masih hidup, hal ini merupakan berkah Tuhan Merupakan kebahagiaan yang tiada bandingnya bagi kita berdua dan bagi kongkongmu Akan tetapi saat ini ibumu berada dalam keadaan baik dan sehat Sebaliknya, kerajaan terancam bahaya Pangeran mahkota terancam keselamatannya padahal engkau telah dipercaya oleh kaisar untuk melindunginya Juga kita tidak boleh melupakan si Han Bu yang mungkin terancam keselamatan nyawanya di istana Pangeran Cukyong Bagaimana mungkin engkau pergi meninggalkan mereka yang terancam bahaya begitu saja? Mari kita lakukan yang terpenting lebih dulu dan ini merupakan perintahku kepadamu sebagai ayah Memerintahkan anaknya betapapun keras hatinya Tian Hwa dapat melihat kebenaran ucapan ayahnya setelah tadi dalam rangkulan ayahnya Ia dapat merasakan kasih sayang orang tua itu Maka setelah menghela nafas panjang meredakan guncangan dan ketegangan hatinya mendengar ibunya masih hidup Ia lalu berkata Baiklah, ayah Aku akan menaati semua perintahmu, syukurlah, anakku yang baik Mari kita cepat pergi menemui kokanda Pangeran Bawuhunki dan kaceritakan semua pengalamanmu di istana Pangeran Cukyong Ayah dan anak itu pergi mengunjungi Pangeran Bawuhunki Ketika Pangeran Bawuhunki, Bawuhunki, Bawukunliong, Bawuhuhaweisiang, Bukongliang, Gui Xianlin Dan beberapa orang panglima dan pejabat tinggi yang setia kepada Pangeran Mahkota Dan membantu usaha Pangeran Bawuhunki melindungi dan membela calon kaisar menerima Kedatangan Wong Ho Xianli bersama Pangeran Ciu Wankong Mereka terkejut, heran dan juga girang melihat gadis itu selamat dan berhasil lolos dari penahanan Pangeran Cukyong Wong Ho Xianli Ciu Tianhawa segera menceritakan pengalamannya secara lengkap kepada mereka Sampai ia dapat terlepas karena pertolongan si Hon Bu yang kini entah bagaimana nasibnya Airh, sungguh aku dan dinda Pangeran Ciu Wankong merasa prihatin, sedih dan malu mempunyai seorang kekonakan seperti Pangeran Cukyong yang jahat dan licik itu Kita harus siap-siaga menghadapi niatnya yang jelas hendak memerontak dan merebut tahta kerajaan dari Pangeran Mahkota kata Pangeran Bawuhunki Memang secepatnya kita harus bertindak, malam ini juga kita membuat persiapan kata Bawuhuja yang penuh semangat Sekarang, bukan hanya kita melindungi Pangeran Mahkota dan menyelamatkan tahta kerajaan Akan tetapi juga harus menolong dan menyelamatkan pemuda yang telah membebaskan Tianhawa itu Aku sendiri yang akan menyelidiki ke istana Pangeran Cukyong untuk menolong pemuda bernama si Hon Bu itu Aku akan menemani bibi kata Tianhawa dengan gagah Perlahan dulu, jangan terburu-buru dan gegabah, kata Pangeran Bawuhunki Urusan ini sudah menjadi urusan negara, bukan urusan pribadi lagi Istana Pangeran Cukyong sekarang tentu makin diperkuat penjagaannya setelah Tianhawa lolos dari sana Kita kumpulkan semua pasukan yang setia dan membuat pertahanan besar-besaran Para Chiangkun yang berada di sini harap cepat menghubungi teman-teman sependerian yang setia kepada pemerintah Juga pasukan kita yang berada di luar kota raja, malam ini sudah harus memasuki kota raja Semua ini perlu diatur sebaik mungkin dan secara rahasia Ketahuilah bahwa pihak musuh juga mempunyai banyak pendukung dan mereka cerdik Kita sudah berhati-hati, sudah menyembunyikan lagi Pangeran Mahkota ke rumah kami ini Di ruangan rahasia bawah tanah, tidak lagi di istana Namun, mungkin mereka sudah mengetahui atau menduganya Karena itu, yang terutama kita harus mengungsikan Pangeran Mahkota ke tempat yang benar-benar rahasia dan dijaga amat kuat Baru kita atur yang lain, Pangeran Sebaiknya Pangeran Mahkota disembunyikan di dalam benteng induk pasukan kerajaan Yang mempunyai tempat persembunyian rahasia dan terjaga kuat oleh pasukan pilihan yang besar jumlahnya Kata Panglima Chiang Baik, usul itu diterima kata Pangeran Bohun Ki yang percaya sepenuhnya kepada Panglima ini Setelah itu, mereka lalu mengatur rencana untuk menjaga kalau sewaktu-waktu pihak lawan bergerak Dan mengubah posisi mereka yang mungkin sudah diketahui atau diduga musuh Mereka semua dapat menduga bahwa titik-titik pusat yang akan diserang oleh kekuatan pemberontak Tentu istana tempat tinggal Pangeran Bohun Ki dan istana kaisar yang tentu akan dikuasai pemberontak Oleh karena itu, pertahanan pertama diutamakan istana dan tempat tinggal Pangeran Bohun Ki sengaja dikosongkan untuk menjebak lawan Keselamatan Pangeran Mahkota tidak perlu dikhawatirkan lagi karena selain pihak musuh tidak mungkin tahu atau menduga Juga perbentengan induk pasukan itu kuat bukan main Demikianlah, kalau pihak Pangeran Su Ki Yong malam itu mengasuh untuk persiapan gerakan esok hari Pihak Pangeran Bohun Ki malam itu juga sibuk membuat persiapan untuk menghancurkan apabila pihak pemberontak mengadakan aksi penyerbuan Pada keesokan harinya, penduduk kota raja sama sekali tidak menyangka akan terjadi peristiwa menggemparkan Mereka semua mengira bahwa peristiwa penyerbuan di istana Pangeran Bohun Ki telah selesai dan para penjahat atau Pemberontak yang didalangi Pangeran Lengkok Chun sudah terbasmi, bahkan dalangnya, Pangeran Lengkok Chun, sudah pula terbunuh Mereka semua mengira bahwa tentu suasananya kini aman setelah tidak ada yang mendalangi pemberontakan Akan tetapi, suasana mulai gempar dan para penghuni banyak yang berlari-larian, mengungsi ketakutan ketika terjadi pertempuran hebat di beberapa tempat Terutama sekali terjadi pertempuran besar-besaran antara dua pasukan pemerintah yang berbeda pimpinan Hanya ragam pakaian, bentuk topi, dan bendera mereka saja berbeda, lambang-lambang kesatuan mereka, akan tetapi di antara mereka tidak terdapat pasukan musuh dari luar Semua adalah pasukan pemerintah Berarti ini terjadi perang pemerontakan Pertempuran berkobar mulai pagi-pagi sekali Mula-mula, pasukan pemerontak yang menjaga di pintu gerbang selatan, berjumlah seribu orang, tiba-tiba menghadapi serbuan pasukan pemerintah dari luar pintu gerbang dalam jumlah yang seimbang Akan tetapi baru saja pertempuran dimulai, dari dalam kota raja muncul sekitar seribu orang prajurit pemerintah yang menjepit pasukan pemerontak Pasukan kedua dari pemerintah ini ternyata masuk ke dalam kota raja melalui pintu gerbang utara semalam, hal yang sama sekali tidak disangka para pemimpin pemerontak Pertempuran kedua terjadi di depan istana tempat tinggal pangeran Bohunki Akan tetapi pertempuran di sini tidak seimbang Pertahanan yang dilakukan para prajurit pemerintah di sini lemah sekali sehingga mereka terus mundur, terdesak oleh pasukan pemerontak yang lebih besar jumlahnya Pertempuran ketiga terjadi di depan istana kaisar Di sini terjadi pertempuran yang sama hebatnya dengan yang terjadi di pintu gerbang kota raja Pihak pasukan pemerontak mendapat sambutan hebat dari pasukan pemerintah yang Tidak kalah banyaknya, bahkan pasukan pemerontak terjepit oleh pasukan yang membanjir keluar dari benteng induk pasukan yang semalam telah menampung bala bantuan dari luar yang masuk ke kota raja melalui pintu-pintu gerbang yang tidak terjaga pasukan pemerontak Tentu saja pihak pasukan kerajaan dapat mendesak pasukan pemerontak yang menjadi panik menerima penyambutan itu Selain di tiga tempat itu, terdapat pula pertempuran-pertempuran kelompok kecil dari para metu-metu dan penyelidik kedua pihak Bahkan para jagoan pendukung pemerontak yang ikut menyerbu, ketika disambut para pendekar yang membela kerajaan segera memisahkan diri dari pasukan yang bertempur dan mereka memilih bertanding di tempat-tempat yang luas, tidak sempit oleh banyaknya prajurit yang bertempur Tio Kuhan dan Yeu Kok Lun yang memimpin dua losin prajurit menyerbu ke gedung tempat tinggal pangeran Ciu Wankong dengan membawa tugas menangkap payah Wang Ho Sian Li Akan tetapi setelah menyerbu, mereka kecelik karena di gedung itu tidak terdapat siapapun Bahkan tidak ada seorang pun pelayan Yang ada hanya beberapa orang prajurit penjaga yang segera melarikan diri melihat ada prajurit pemerontak menyerbu Tio Kuhan dan Yeu Kok Lun kecewa dan marah sekali Untuk melampiaskan kemarahan mereka, mereka merusak perabot-perabot rumah, membiarkan dua losin anak buah mereka mengambil dan merampok barang berharga sesuka hati mereka dari rumah itu Kemudian mereka menyuruh anak buah mereka membakar gedung itu untuk melampiaskan kemarahan mereka Setelah itu, dengan sorak-sorai kemenangan menutupi kekecewaan di dua orang pimpinan mereka dan juga gembira karena pasukan yang berubah menjadi gerombolan perampok itu telah memperoleh hasil lumayan dari gedung pangeran Ciu Wankong Mereka menuju ke istana pangeran Bung Hun Ki untuk membantu pasukan besar yang menyerbu ke sana Ketika Tio Kuhan dan Yeu Kok Lun tiba di depan istana pangeran Bung Hun Ki, hati mereka gembira melihat betapa pasukan pendukung pangeran Ciu Kiong sedang mendesak pasukan pemerintah yang mempertahankan istana pangeran Bung Akan tetapi mereka berdua juga melihat perkelahian mati-matian terjadi agak jauh dari pertempuran para prajurit Yaitu antara jagoan-jagoan pendukung pangeran Ciu Kiong melawan para pendekar yang membela kerajaan Memang seru dan menarik sekali perkelahian antara para ahli silat tingkat tinggi itu Jauh lebih seru dan menegangkan dibandingkan dengan pertempuran antara para prajurit kedua pihak yang saling tumpas dengan ngawur itu Seperti telah direncanakan oleh para pemberontak yang memimpin pasukan yang menyerbu istana pangeran Bung Hun Ki diperkuat dengan orang-orang sakti seperti Lem He Chin Jin, Go Beng Kui Ong, Mong Lai dan para perwira tinggi Akan tetapi setelah melihat para pendekar tidak ada yang menyambut mereka dan hanya pasukan kerajaan saja yang menyambut Maka Lem He Chin Jin mengajak para jagoan untuk membantu penyerbuan ke istana yang dipimpin sendiri oleh pangeran Ciu Kiong yang dibantu oleh Ang Monil Ciu Ye I Hong Setelah tiba di depan istana kaisar, barulah mereka mendapat sambutan dasyat Lem He Chin Jin segera diterjang Wong He Sian Li Ciu Tian Hwa tanpa banyak cakap lagi dan mereka segera bertanding mati-matian Nyonya pangeran Bung Hun Ki Atau yang ketika masih gadis merupakan seorang pendekar wanita berjuluk Sin Hang Chu, burung Hang Sakti, bernama Solan Hui Begitu melihat Go Beng Kui Ong segera menerjang kakek mayat hidup ini karena ia dapat menduga tentu kakek ini lihai bukan main seperti yang diceritakan Tian Hwa dan mereka pun segera terlibat Perkelahian di asyat Ang Monil Ciu Ye I Hong segera diserang oleh Bu Kong Li Yang yang kini membenci wanita yang ternyata berwatak jahat dan palsu itu Mong Lai, tokoh Mongol yang ahli ilmu esilat campur gulat, juga memiliki kekuatan ilmu esihir, diserang oleh Bung Kun Liong, putra pangeran Bung Tio Kuhan dan Ye U Kok Lun yang baru datang ke depan istana itu setelah membakar rumah pangeran Ciu An Kong yang ternyata kosong, juga sudah diserbu dua orang gadis cantik, yaitu Bu Hwe I Siang dan Gu I Siang Lin Ada pun pangeran Ciu Kiong yang tadinya hanya memberi semangat kepada para jagoannya, tiba-tiba harus menghadapi pangeran Bu Hun Ki Ciu Kiong, apakah engkau tidak malu berhadapan dengan nenek moyang kita setelah engkau mati nanti sebagai seorang pengkhianat dan pemberontak Bu Hun Ki, engkau orang tua yang tidak tahu malu Engkau sudah bekerja sama dengan penjahat wanita Wang Ho Siang Lin untuk menguasai tahta kerajaan Pada lahirnya saja engkau mengaku sebagai pelindung dan pendamping pangeran Kang Si, akan tetapi siapa tidak tahu akan isi perutmu Engkau ingin menguasai pangeran yang masih kanak-kanak itu sehingga engkau lah yang berkuasa atas pemerintahan Setelah berkata demikian, pangeran Ciu Kiong menerjang dan menyerang dengan pedangnya Teranggak pangeran Bu Hun Ki menangkis dengan pedangnya dan dua orang pangeran yang paman dan keponakan ini sudah saling serang dengan pedang mereka Biarpun pangeran Bu Hun Ki baru setelah menikah dengan Solan Hui belajar ilmu silat dari istrinya itu Namun karena istrinya memiliki kepandaian silat yang hebat, maka pangeran ini pun memiliki pertahanan yang cukup kuat Dan serangan balasannya juga cukup berbahaya bagi lawannya karena pangeran Ciu Kiong juga bukan seorang ahli silat yang terlalu pandai Setelah pertempuran berlangsung, barulah pangeran Ciu Kiong dan para pembantu dan pendukungnya merasa terkejut dan kecelik Mereka sama sekali tidak mengira bahwa rencana siasat mereka telah dihadapi dengan persiapan yang amat kuat oleh pihak lawan Bahkan pasukan yang mendukung pemberontak jumlahnya jauh kalah besar Yang menjadi puncak perkelahian antara para ahli silat itu adalah pertandingan antara Lem He Chin Jin melawan Huang Ho Sian Li Chiu Tian Hwa Dan antara Ngobeng Kui Ong melawan Sin Hang Su So Lan Hui atau Nyonya Bong Mereka inilah yang memiliki tingkat ilmu silat paling tinggi di antara para tokoh kedua pihak Bong Hu Jin menghadapi lawan yang amat tangguh Nyonya yang berusia 51 tahun ini adalah murid Butong Pai yang lihai Senjatanya siang kiam, sepasang pedang, bergerak cepat sekali membentuk dua gulungan sinar pedang yang menyambarnya Yang berbagaikan dua ekor naga sakti berlomba saling berebut mustika Juga ia memiliki tenaga sakti yang amat kuat Akan tetapi sekali ini ia bertanding melawan Ngobeng Kui Ong yang merupakan datuk tua paling dasyat ilmunya di seluruh daerah selatan Tadi sebelum Nyonya Bo dan para pembantunya keluar menyambut lawan Ngobeng Kui Ong ini Di samping keponakan muridnya, yaitu Lem He Chin Jin Mengamuk dan telah membunuhi setiap orang perwira maupun prajurit yang berani dekat dengan mereka Entah sudah berapa puluh orang tewas di tangan Ngobeng Kui Ong Kinipun, Nyonya Bo masih sering mendapat bantuan prajurit atau perwira yang merasa memiliki ilmu esilat lumayan Namun, mereka itu bagaikan laron menyerang api Begitu tersentuh sinar tongkat tular di tangan Ngobeng Kui Ong mereka sudah berpelantingan dan tewas Melihat betapa banyaknya prajurit dan perwira yang menjadi korban kelihayan kakek yang seperti mayat hidup itu Nyonya Bo menjadi marah sekali Ia mengeluarkan pakik Melengking dan tangan kirinya bergerak Tiga benda berker depan seperti kilat menyambar ke arah tenggorokan, ulu hati, dan pusar tubuh Ngobeng Kui Ong Itulah tiga batang ginseng Piau, senjata rahasia bintang pelak, yang dilepas secara dasyat oleh tangan kirinya Nyonya Bo Biarpun Ngobeng Kui Ong merupakan seorang yang memiliki ilmu esilat tingkat tinggi dan lihai sekali Walaupun dia mampu menghindarkan diri dari serangan maut ini, tidak urung dia terkejut bukan main Dia melempar diri ke belakang dan bergulingan sehingga serangan tiga batang Piau itu luput Ketika dia bergulingan itu, dia melihat betapa pasukan pengikut Pangeran Su Kiyong sudah terdesak mundur dan banyak di antara mereka yang tewas Kakek ini memang cerdik dan licik Dia sudah memperhitungkan jauh-jauh bahwa kalau Pangeran Su Kiyong kalah, agaknya akan sukar baginya untuk menyelamatkan dirinya, sukar untuk keluar dari kota raja Maka sekarang, selagi ada kesempatan, dia harus mempergunakannya untuk menyelamatkan diri Keselamatan dirinya adalah yang paling utama baginya Maka begitu dia melompat bangun, dia melemparkan tongkat ularnya ke atas dan senjata itu melayang seperti seekor ular hidup ke arah leher Nyonya Bo Nyonya Bo maklum akan kelihayaan tongkat ular yang kini bergerak seolah hidup itu, dapat menduga bahwa itu merupakan ilmu sihir yang jahat Maka ia pun cepat menggerakkan sepasang pedangnya untuk menangkis sambil mengerahkan tenaga saktinya Terdengar suara nyaring berdentangan ketika tongkat ular itu mengamuk dan selalu bertemu dengan sepasang pedang yang dimainkan oleh Nyonya Bo dengan cepat Sehingga membentuk lingkaran sinar bergulung-gulung seperti payung besar yang dibuka dan menjadi perisai Terang-terang trak-trak ketika Nyonya Bo membuat gerakan menggunting dengan kedua pedangnya dari kanan-kiri Tiba-tiba tongkat itu seperti kehilangan kekuatannya dan dapat terpotong-potong oleh sepasang pedang Nyonya Bo Ternyata Go Beng Kui Ong menghentikan kekuatan sihirnya yang tadi mengendalikan tongkat itu Karena dia menggunakan kesempatan itu untuk tidak mempedulikan tongkatnya lagi Melainkan melompat dengan cepatnya ke arah pangeran Bo Hun Ki yang masih berkelahi melawan pangeran Su Kiyong dengan sengitnya Pada saat itu, perkelahian antara dua orang pangeran tua dan muda itu masih berlangsung seru Agaknya para prajurit masih sungkan terhadap bui bawa dua orang pangeran yang paman dan keponakan sendiri ini Sehingga tidak ada prajurit yang mau melakukan pengeroyokan atau mencampuri perkelahian itu Karena tempat mereka berdua berkelahi menjadi terbuka tanpa adanya pengeroyokan Go Beng Kui Ong sekali loncat dapat menyambar tubuh pangeran Bo Hun Ki Begitu menotok punggung pangeran Bo Hun Ki sehingga pangeran itu terkulai lumpuh Dia terus mengempit dan membawanya melompat jauh Melihat ini, para panglima pendukung kerajaan terkejut dan hendak menolong Akan tetapi mereka tidak berani bergerak ketika melihat Go Beng Kui Ong mendekatkan jari-jari tangan Membentuk cakar kepada kepala Bo Hun Ki sambil berseru Siapa berani menghalangiku, ku hancurkan kepalanya bahkan Nyonya Bo Hun Yang melihat betapa suaminya ditangkap Go Beng Kui Ong yang secara licik meninggalkannya tadi Perbuatan yang sama sekali tidak ia sangka-sangka menjadi pucat dan marah sekali Akan tetapi wanita perkasa ini pun bukan seorang berbatin lemah yang tidak mampu mengendalikan perasaannya sendiri Dia maklum bahwa Go Beng Kui Ong tidak mempunyai alasan lain dalam menculik suaminya Kecuali untuk mempergunakannya sebagai Sandra agar dia dapat meloloskan diri Tidak ada alasan lain karena kakek yang seperti mayat hidup itu hanyalah Merupakan orang kiriman Jenderal Wus Mkwi untuk membantu gerakan pangeran Chu Kiyong Jadi, kurang kuat alasannya untuk membunuh pangeran Bo Pasti hanya untuk Sandra agar dia dapat meloloskan diri keluar kota raja Maka, ia pun cepat melakukan pengejaran Hanya membayangi saja, tidak berani terlalu dekat karena khawatir hal itu akan membahayakan nyawa suaminya Tidak ada yang tahu akan peristiwa terculiknya pangeran Bo Hun Ki oleh Go Beng Kui Ong Lalu dikejar nyonya Bo Hun keluar dari medan pertempuran karena semua orang sibuk sendiri bertempur menghadapi lawan masing-masing yang cukup tangguh Pertempuran terus berlanjut dan sudah banyak korban dari kedua pihak berjatuhan Sementara itu, 30 orang rajurit yang ditinggalkan di istana pangeran Chu Kiyong untuk menjaga agar tawanan si Han Bu tidak sampai lolos Merasa gelisah Mereka tahu bahwa pangeran Chu Kiyong dan semua anak buahnya sedang mencoba untuk merebut tahta kerajaan Dan kini sedang bertempur melawan pasukan kerajaan Dari tempat mereka berkumpul di rumah tahanan yang berada di belakang istana, mereka dapat mendengar suara orang bertempur yang bergemuruh Mereka menjadi gelisah sekali Bukan hanya mereka yang merasa gelisah, akan tetapi juga seluruh penghuni istana, yaitu para keluarga pangeran Chu Kiyong dan para pelayan dan pembantu rumah tangga Mereka tinggal menanti berita Kalau pihak pangeran Chu menang mungkin kemuliaan menanti mereka, akan tetapi sebaliknya kalau usaha pemberontakan itu gagal, malah petaka menanti mereka Si Han Bu yang duduk di atas pembaringan, bersilah dan tampak tenang saja Dia memang tidak merasa khawatir sama sekali, bukan hanya karena dia maklum bahwa Go Beng Kuyong yang menawannya hendak menggunakan dia untuk membujuk gurunya agar membantu Jenderal Wuse Mkwi Akan tetapi terutama sekali karena pemuda ini tidak pernah merisaukan sesuatu Dia menghadapi segala hal yang menimpa dirinya dengan tenang Apapun yang terjadi, terjadilah Dia kini ditawan musuh, ini merupakan sebuah kenyataan Perlu apa dirisaukan lagi? Yang penting tetap tenang dan waspada, tanpa mengkhawatirkan dan membayangkan hal-hal buruk yang mungkin akan datang Dia ditawan, ini merupakan sebuah kenyataan yang tak dapat disangkal atau diubah lagi Tidak perlu disusahkan, tiada gunanya dikhawatirkan Dia ditawan musuh, titik Dalam keadaan tenang, pikirannya menjadi jernih dan hatinya tenang menghadapi apapun yang akan terjadi Sekarang dia masih hidup dan selama masih hidup, dia tidak akan pernah putus asa Tentu saja sudah menjadi kewajiban setiap orang manusia yang hidup di dunia ini mempertahankan keadaan dirinya Mempertahankan kehidupannya Ikhtiar itu wajib Kalau lapar mencari makanan Kalau khas mencari minuman Kalau mengantuk tidur Kalau sakit mencari obatnya Setiap orang harus menjaga kehidupan dirinya sendiri Bahkan setiap makhluk harus melakukannya Kalau ia masih ingin hidup Sekarang pun dia harus berupaya untuk dapat meloloskan dari tahanan Tidak perlu mengotori otaknya dengan semua ketakutan, kesusahan, atau kekhawatiran dengan membayangkan masa depan yang belum tiba Otak harus bersih untuk dapat berdaya upaya menolong dirinya sendiri Maka ia duduk bersama di, untuk menenangkan hati dan akal pikirannya Dan untuk menghimpun tenaganya yang mungkin kalau peluangnya ada, akan dia perlukan Kita kembali ke medan pertempuran yang kini semakin menjauhi istana kaisar Karena pemberontak mulai terdesak mundur dan keluar dari daerah istana Yeang berkelahi dengan seru dan mati-matian terutama sekali adalah Wang Housian Li Ciutian Hwe Ami lawan Lem Hai Chin Jin Jaguan paling melihai dari pihak pemberontak setelah Ngobeng Kui Ong yang sudah melarikan diri menculik pangeran Bung Hun Ki Dan dikejar Nyonya Bung keluar kota Raja Dengan pedangnya, Tian Hwe Ami lawan mati-matian Karena harus diakuinya bahwa Lem Hai Chin Jin merupakan seorang lawan yang amat tangguh Tingkat kepandaian Kok Su, guru negara, dari Yunan Hu ini hanya berada di bawah Ngobeng Kui Ong Itu pun selisihnya tidak banyak walaupun kakek mayat hidup itu merupakan paman gurunya Senjata di tangan Lem Hai Chin Jin amat menyeramkan Sebuah tongkat ruyung berdui yang mengandung racun sehingga lawan dapat terbunuh hanya oleh luka yang tidak berbahaya karena racunnya akan menjelar ke dalam tubuh korban Selain tongkat ruyung berdui yang ganas itu Juga tangan kiri Lem Hai Chin Jin menyelingi serangan ruyungnya dengan pukulan jarak jauh Hek Tok Chiang, tangan racun hitam Setiap tangan kirinya melancarkan serangan ini, telapak tangannya berubah hitam dan dari telapak tangan itu menyambar ruat hitam beracun Tian Hwa harus bekerja keras menghadapi pukulan Hek Tok Chiang dan sambaran ruyung berdui itu Ia mula-mula mainkan Kuan Im Kiam Sud, ilmu pedang Kuan Im, yang lembut indah dan kokoh pertahanannya Namun lama-lama ia maklum bahwa menghadapi lawan seperti Lem Hai Chin Jin yang demikian lihainya Kalau hanya bertahan saja akhirnya ia sendiri yang akan terancam bahaya Melawan seorang yang demikian lihainya, menyerang merupakan pertahanan yang lebih menguntungkan Maka ia lalu mengubah ilmu pedangnya Kini ia mainkan Wong Ho Kiam Hoat, ilmu pedang sungai kuning, yang tidak selembut Kuan Im Kiam Sud Namun Wong Ho Kiam Hoat ini memiliki gerakan yang dahsyat penuh dengan serangan yang bergelombang Seperti membanjirnya air sungai kuning yang terkenal itu Kering terangga bunga api berpijar-pijar ketika pedang itu untuk kesetian kalinya bertemu dengan ruyung Wu'ut tangan kiri Lem Hai Chin Jin menyambar dan uap hitam meluncur ke arah kepala Tehian Hwa Gadis perkasa Itu miringkan tubuhnya dan cepat menggunakan tangan kiri untuk menangkis Duk lengan tangan kiri Tehian Hwa yang berkulit putih halus dan mungil itu bertemu dengan lengan yang besar pendek dipenuhi bulu kasar Biarpun Tian Hwa sudah dapat menduga akan kekuatan lawan dan darah ini tadi sudah mengerahkan Sin Keng sekuatnya Tetap saja tubuhnya terpental dan terhuyung ke belakang saking kuatnya pertemuan tenaga sakti mereka Tian Hwa terkejut karena dia tidak menduga bahwa pukulan tangan kiri Lem Hai Chin Jin sedasyat itu Pada saat itu, Lem Hai Chin Jin sudah melompat ke depan dan ruyungnya menyambar ke arah kepala Tian Hwa Dalam keadaan yang amat gawat itu, berkelebat bayangan putih dan sebuah sinar pedang nih luncur dan menangkis sehuyung itu Sing, teranggak Lem Hai Chin Jin terkejut sekali ketika ruyungnya tertangkis sebatang pedang dan yang membuat tangannya tergetar hebat Pada saat itu ada hembusan angin kuat menyambar Kiranya ada kipas yang menyerangnya Dia tahu berhadapan dengan lawan kuat Cepat dia melempar diri ke belakang dan berjungkir balik tiga kali Ketika dia memandang, seorang wanita berpakaian putih, berusia 40 tahun lebih namun masih cantik Telah berdiri, pedang di tangan kanannya dan kipas di tangan kirinya In Yang Siankou katanya kaget dan maklum bahwa akan sulit menghadapi pengeroyokan dua orang wanita sakti itu Dia lalumi lompat jauh menghilang di antara para prajurit yang sedang bertempur Tian Hwa tidak mengejar karena mengejar pun percuma mencari seorang di antara demikian banyaknya prajurit yang bertempur Pula ia amat tertarik mendengar disebutnya nama tadi Ia menghampiri wanita itu dan bertanya Apakah bibi ini In Yang Siankou In Yang Siankou mengangguk dan sejak tadipun ia sudah kagum melihat sepak terjang gadis muda yang berani melawan Leng Ai Chin Jin dengan demikian gigihnya Ia mengangguk sambil tersenyum, akan tetapi sebelum ia sempat bertanya Wang Ho Sian Li Chiu Tian Hwa sudah berkata dengan hati tegang Bibi, cepat, Bibi Kita harus pergi menolong murid Bibi, muridku ya Bukankah si Han Bu itu murid Bibi Im Yang Siankou terkejut? Benar, di mana dia? Apa yang terjadi dengan dia nanti saja ku ceritakan, Bibi Sekarang yang terpenting kita harus menolong dan membebaskannya Mungkin dia tertawan di rumah pangeran Su Kiong, si pemberontak itu Mari, Bibi Wong Ho Sian Li melompat dengan cepat sekali sehingga In Yang Siankou harus mengerahkan Ginkeng untuk menyusul gadis itu Hatinya tentu saja merasa gelisah mendengar murid yang disayang seperti anak sendiri itu tertawan musuh Setelah mereka berlari secepat terbang, Im Yang Siankou mendapat kenyataan betapa gadis itu dapat berlari cepat sekali, tidak kalah olehnya Apa, apa dia masih hidup tanyanya khawatir Mudah-mudahan saja, Bibi ketika mereka tiba di istana pangeran Su Kiong, keadaan di situ sunyi Maklum, pasukan telah meninggalkan tempat itu untuk ikut menyerbu istana Kaisar Tempat tahanan berada di belakang, mari kita ke sana Bibi kata Tian Hwa dan dua orang wanita perkasa itu melayang ke atas wubungan istana dan menyelidiki di bagian belakang Ketika tiba di ruangan tahanan yang telah dikenal baik oleh Tian Hwa Mereka berdua melihat 30 orang rajurit Sibuk melepaskan anak panah ke dalam sebuah kamar tahanan melalui jeruji besi yang kokoh kuat Di dalam ruangan itu, mereka melihat seorang pemuda yang bukan lain adalah si Han Bu Bergerak-gerak lincah, mengelak dan menangkisi puluhan batang anak panah yang menyambar dari depan Masih untung baginya bahwa di belakangnya adalah dinding sehingga para prajurit itu tidak dapat mengetung dan menyerangnya dari belakang atau samping, hanya dari depan Ternyata 30 orang rajurit yang ditinggalkan Pangeran Chu Kiong untuk menjaga tawanan itu semakin gelisah mendengar berita bahwa pasukan pendukung Pangeran Chu Kiong tampaknya terdesak Maka, karena mereka ingin sekali segera pergi dari situ, baik untuk membantu perang ataupun untuk lari menyelamatkan diri, mereka serentak mengambil keputusan untuk membunuh tawanan dengan menyerang dengan anak panah dari luar ruangan tahanan Betapapun lihainya si Han Bu, dihujani anak panah oleh 30 orang prajurit tanpa dia memegang senjata untuk melindungi dirinya, sungguh merupakan hal yang merepotkannya Sudah ada dua batang anak panah yang lukai pundak dan pahanya Walaupun dua batang anak panah itu tidak menembus pundak dan paha, namun tetap saja dua bagian tubuhnya itu lecet-lecet dan berdarah Han Bu lalu melompat dan mengangkat dipan yang menjadi tempat tidurnya, dan setelah dia menggunakan dipan untuk melindungi diri dari keroyokan anak panah, keadaannya agak membaik Dia tidak kerepot sekali, namun tetap saja dia sama sekali tidak mampu membalas Tiba-tiba terdengar bentakan suara wanita Pertahankan, Han Bu Subo Han Bu Girang sekali mendengar suara gurunya dan dia menjadi lebih gembira melihat Wong Ho Sian Li juga datang bersama Subonya Tentu saja Han Bu sudah tahu, bahkan sudah merasa yakin bahwa Ing Yang Sian Kou sesungguhnya dulu bernama Cui Eng, puteri dari Cui Sam atau ibu kandung dari Wong Ho Sian Li Ciu Tian Hwa Dua orang wanita itu lalu mengamuk Begitu mereka melayang turun dari atas genteng, tubuh mereka berkelebatan bagaikan dua ekor burung Raja Wali menyambar-nyambar dan para prajurit itu berpelantingan roboh Dalam waktu sebentar saja, dua belas orang prajurit sudah roboh dan tak dapat bangun lagi Yang lainnya menjadi panik dan ketakutan Mereka tanpa dapat dikomando lagi lalu melarikan diri meninggalkan bangunan tempat tahanan Bahkan terus melarikan diri keluar dari istana pangeran Cukyong Ing Yang Sian Kou cepat membuka pintu kamar tahanan dan Han Bu keluar sambil tersenyum Wah, untung Subo dan Wong Ho Sian Li Datang menolong Kalau tidak tentu aku akan mati Bagaimana luka di pundak dan pahamu In Yang Sian Kou memandang ke arah baju bagian pundak dan celana di paha yang robek dan berdarah Tidak apa-apa, Subo, hanya lecet sedikit Bibi dan Si Han Bu, mari kita cari senjata kita yang dirampas Lalu cepat kembali ke istana membantu pasukan yang bertahan terhadap serbuan Dan para pemberontak mendengar ucapan Wong Ho Sian Li Guru dan murid itu mengangguk dan mereka cepat mencari pedang kuan Im Kiam dan kantung Pek Hwa A Kiam milik Tian Hwa A yang dirampas Juga pedang Im Yang Kiam dan kipas Im Yang Po San milik Si Han Bu Mereka tidak mempedulikan keluarga dan para pelayan pangeran Cukyong yang ketakutan Dan setelah mencari di kamar pangeran Cukyong, gadis dan pemuda itu menemukan senjata mereka Dengan girang mereka lalu membawa senjata mereka dan bersama Im Yang Sian Kong cepat kembali ke tempat pertempuran yang masih berlangsung Mereka tidak sempat untuk bicara karena pertempuran masih berlangsung dan Wong Ho Sian Li mendesak guru dan murid itu untuk bergegas ke istana dan membantu pasukan kerajaan Pertempuran masih berlangsung ramai walaupun pasukan pemberontak terus terdesak mundur Juga terjadi perubahan besar dalam pertempuran antara jagoan-jagoan pendukung pemberontak melawan para pembela kerajaan Setelah pihak pemberontak ditinggalkan jagoan yang paling sakti, yaitu Ngobeng Kui Ong Maka banyak di antara teman-temannya yang menjadi jerih Ang Monil Chu Yei Hang yang cerdik dan licik itu merasa gentar setelah melihat Ngobeng Kui Ong melarikan diri sambil menculik pangeran Bo Hun Ki Ia melihat betapa gurunya, Lam Hai Chin Jin, juga hanya mampu mendesak Tian Hwa Akan Tetapi lalu muncul seorang wanita setengah tua cantik yang amat liai yang membuat gurunya lari terdirik-dirik Lam Hai Chin Jin dan Ngobeng Kui Ong sudah melarikan diri, tidak ada harapan lagi untuk menang Ang Monil Chu Yei Hang cerdik berpikir Biarpun pemberontakan itu gagal, setidaknya ada keuntungannya bagi Jenderal Wusem Kui Pertama karena pemberontakan itu melemahkan kerajaan Manchu Kedua kalinya, ia telah memiliki tekpai dari Kaisar Sunci dan ia percaya tekpai ini amat berguna bagi pemimpinnya Kalau ia serahkan tekpai itu kepada Jenderal Wusem Kui, tentu ia mendapatkan pahala besar Maka, untuk apa membahayakan dan mengorbankan nyawanya hanya untuk membela pangeran Chu Kiong yang bagaimanapun hanya seorang pangeran penjajah Manchu? Maka, sambil berteriak melengking ia menusukan payung pedangnya dan ketika Ditangkis, mendadak dari ujung payung pedang itu meluncur angtok ciam, jarum racun merah, sebanyak tujuh batang menyerang ke arah Bukong Liang yang menjadi lawannya Murid siau limpai yang tangguh itu cepat memutar siang kek, sepasang tombak pendek bercabang, sambil melompat tinggi ke atas lalu berjungkir balik ke belakang sehingga sebagian jarum-jarum merah itu tertangkis dan sebagian lagi dapat dialakannya Ketika dia turun kembali, Ang Monio Chu sudah tidak berada di depannya Wanita ini merasa ketakutan ketika ia melihat Wong Ho Sian Li dan Im Yang Sian Kou yang tadi membuat kelurunya lari terbirit-birit sudah datang lagi di tempat itu Maka ia cepat menyelinap di antara para prajurit dan menghilang Tio Kuan yang bertanding melawan Bo Hwe Isyang, dapat mengimbangi gadis itu, bahkan tampak lebih kuat Demikian pula Yew Kok Lun dapat mendesak Gui Siang En Akan tetapi Bukong Liang yang ditinggal hari Ang Monio Chu segera membantu dua orang gadis itu sehingga Tio Kuan dan Yew Kok Lun terkejut dan terdesak terus Tak lama kemudian, kedua orang dari Kam Keng Citsian, T. Ujuh Dewa Kam Keng, yang mengabdi kepada Pangeran Chu Kiong itu, tewas pula Kam Keng Citsian kini habis, tinggal seorang saja, yaitu Chi Yang San, akan tetapi sudah lama dia meninggalkan Pangeran Chu Kiong Bung Hwe Isyang, Gui Siang En, dan Bukong Liang kini membantu Bung Kun Liong yang masih bertanding ramai melawan Mong Lai Orang Mongol ini memang tangguh sekali Selain bertenaga gajah, ilmu silat campur ilmu bulatnya juga berbahaya, ditambah lagi dia menguasai ilmu sihir sehingga tadi dia sempat membuat Bung Kun Liong kewalahan Akan tetapi setelah tiga orang itu maju mengeroyok, Mong Lai menjadi reput dan akhirnya dia pun roboh dan tewas Melihat Pangeran Chu Kiong masih saja berteriak-teriak memberi semangat kepada pasukannya tanpa melihat Kenyataan bahwa tiga orang jagoannya, Tio Kuan, Yew Kok Lun, dan Mong Lai telah tewas Sedangkan mereka yang dia andalkan, Go Beng Kui Ong, Lam He Chin Jin, dan Ang Mo Niu Chu juga sudah melarikan diri meninggalkan pertempuran Si Han Bu melompat dengan segapnya dan sekali tangannya menampar Pangeran Chu Kiong tidak mampu menghindarkan diri dan dia tertampar roboh Dia mencoba untuk bangkit, akan tetapi Han Bu sudah menggerakkan pedangnya Si Han Bu, jangan bunuh dia terdengar Wang Ho Sian Li berseru dari belakang dan ia pun menolak lengan kanan Han Bu sehingga pedang yang sudah ditodongkan itu menjauh dari leher Pangeran Chu Kiong Hahaha Pangeran Chu Kiong tersenyum getir Wang Ho Sian Li, apakah hengkau masih ada perasaan cinta kepadaku sehingga tidak tega melihat aku terbunuh Kalau mendengar ini, Tian Hwa merasa sedih juga karena harus ia akui bahwa Pangeran Chu Kiong adalah cinta pertamanya Walaupun kini ia tidak mempunyai perasaan cinta kepada Pangeran yang licik, kejam dan berhianak itu Namun tetap saja kemesraan dalam hatinya yang dulu masih membekas Pangeran Chu Kiong, dosamu sudah bertumpuk dan sebetulnya sudah sepatutnya kalau engkau dibunuh Akan tetapi aku mau menukar jiwamu dengan tekpai milikku pemberian kaisar Kembalikan tekpai padaku dan aku tidak akan membunuhmu Tiba-tiba Pangeran Chu Kiong tertawa bergelak Hahaha, jangan harap mendapatkan tekpai itu, Wang Ho Sian Li Tekpai itu telah dibawa pergi Ang Monil Chu Yei Hang untuk diserahkan kepada Jenderal Wu Sam Kiong Aku akan mengejar dan mengambilnya kembali Tiba-tiba si Han Bu berkata dan tubuhnya berkelebat, pergi dari situ Si Han Bu Wang Ho Sian Li Mei larang, akan tetapi Imbiang Sian Kou tersenyum Biarkan saja, anak itu sukar dihalangi kalau sudah mempunyai kehendak Dia dapat menjaga diri dan aku hampir yakin gak akan mampu mengambil tekpai itu kembali Terima kasih telah menonton!